Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan juga terhadap gambar Yesus atau salib Yesus. Dan Romo Alphonse pada Youtubenya beliau sudah membahas dari perspektif pandangannya. Nah pada kesempatan ini saya akan menampilkan terlebih dahulu video tentang pendeta ini. Dan saya ambil video ini juga dari Youtubenya Romo Alphonse. Maka tidak heran nanti kalau ada sebagian videonya Romo Alphonse di dalamnya. Tetapi setelah nanti kita tonton, saya akan menyampaikan bagaimana pendapat saya tentang hal ini. Mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Seperti yang ada dalam video Romo Alphonse dan saya akan tampilkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada ajaran yang mengajarkan bahwa patung itu adalah Tuhan Dalam gereja katolik diajarkan Dan juga ditegaskan dalam katekismus gereja katolik bahwa patung atau gambar itu adalah salah satu sarana Ya salah satu sarana bukan satu-satunya sarana sehingga tanpa ada patung tanpa ada gambar orang-orang katolik juga bisa berdoa Bisa berdoa tanpa harus ada itu Memang sebaiknya ada tetapi tidak ada pun tidak apa-apa tidak mengaruh dengan doa kita tidak mengaruh apakah diterima doa kita atau tidak Maka itu adalah sarana itu adalah sarana kalau ada dipakai ya kalau tidak ada masalah tidak mengaruh dengan doa saya atau tidak ada patung itu tidak mengaruh dengan doa saya tetapi bahwa itu saya butuhkan sebagai sarana boleh tetapi saya tidak tidak akan berkata saya tidak bisa berdoa karena tidak ada itu Nah ini juga kesalahpahaman ya mungkin non-katolik yang ada di Indonesia ya seperti yang dilakukan oleh pendeta Gino ini ya Tanpa dia mempelajari bagaimana iman katolik memandang pemakaian-pemakaian benda-benda itu Kemudian berkaitan dengan bunda Maria ya Bunda Maria dihormati oleh gereja katolik itu mempunyai alasan ya Mempunyai alasan mempunyai sejarah ya Nah contoh kecil yang dia ejek tadi di dalam ucapannya Hail Mary Itu kan dari kata-kata malaikat kepada bunda Maria dalam ruka 1 ayat 28 Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Hail Mary of the Grace Atau tadi diolok-olok dalam kata-katanya Jadi bunda Maria itu penuh kasih karunia atau penuh rahmat Karena apa? Dia dirahmati oleh Allah bukan dari dirinya sendiri Maka yang diucapkan oleh orang katolik dalam doa salam Maria itu yang diucapkan oleh malaikat itu Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara wanita Nah terpujilah engkau diantara wanita kita temukan Di dalam ucapan Elizabeth Ketika bunda Maria datang ke rumah Elizabeth berkunjung Lalu Elizabeth yang penuh dengan roh kudus berkata kepada bunda Maria Ketika salamu kedengar Anak dalam rahimku melonjak kegirangan Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku Terpujilah engkau diantara semua perempuan Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Itu ucapan Elizabeth yang diucapkan Karena kuasa roh kudus yang ada dalam diri Elizabeth Bukan ucapan Elizabeth yang dikarang-karang Jika kita percaya bahwa Alkitab itu kitab suci Firman Allah Maka kita tidak bisa membuang Tidak bisa membuang apa saja yang berkaitan tentang bunda Maria Tidak bisa membuang apa saja yang berkaitan tentang Kisah, sejarah Ataupun apa yang dilakukan Allah terhadap diri bunda Maria Maka ketika kita merayakan Natal Pertanyaannya adalah Pernahkah kita mengingat seorang ibu yang melahirkan Atau hanya mengingat Yesus saja Padahal bunda Maria ada disitu dan yang kita ingat hanya Yesus saja Mengapa kita harus mengingat ibu Maria atau bunda Maria Kan pertanyaan sederhananya misalnya kan Kita pun dilahirkan oleh seorang ibu Kalau ibu kita tidak dihormati kan Ada sesuatu yang buruk disini Ada sesuatu yang kurang pas disini Tidak ada sopan santun kan Tidak menghormati seorang ibu Nah kalau kita membuang hal-hal yang ada dalam kitab suci Termasuk tentang bunda Maria Atau kita menghindari untuk membahasnya Ini adalah disebut sebagai skismas Skismatik Atau disebut sebagai heretik Orang-orang heretik itu hanya memilih Apa yang sesuai dengan doktrinya Yang lain dibuang Maka sudah layak disebut sebagai bidat Atau heretik Atau skismatik Mereka membuang bagian yang menurut mereka tidak sesuai doktrinya Lalu mengambil yang sesuai Yang tidak sesuai dibuang Jadi penghormatan terhadap Maria Melalui patung-patung dan gambar-gambar Tidak ada hubungannya dengan menuhankan Maria Karena apa? Justru aliran yang menuhankan Maria itu Itu dilawan oleh gereja katolik Pada abad ke-6 Gereja katolik yang melawan Belum ada gereja-gereja pendeta ini Gereja katolik yang melawan Penyembahan terhadap bunda Maria yang muncul di Arab Pada abad ke-6 Jadi belum ada gereja pendeta satu ini Artinya apa? Sebelum anda berbicara bahwa penyembahan terhadap Maria itu salah Gereja katolik sudah tahu dari abad ke-6 Jadi sebelum anda berkata Hal-hal yang berkaitan dengan bunda Maria Atau penyembahan terhadap bunda Maria Gereja katolik sudah mengutuk hal itu Pada abad ke-6 Dimana ada kejadian di daerah wilayah Arab Dimana disana ada yang mengajarkan bahwa bunda Maria itu bagian dari Tritunggal Itu sudah dilawan oleh gereja melalui konsili-konsili Jadi ketika anda aliran-aliran yang muncul belakangan Menuduh gereja katolik menyembah bunda Maria Ada sesuatu yang kurang beres dengan pikiran anda Karena di abad-abad awal gereja katolik yang menentang hal itu Berarti gereja katolik itu tahu persis apa yang dia imani Tahu persis apa yang dia imani Tahu persis bahwa dia menghormati bunda Maria Dan bukan menyembah bunda Maria Dan bukan menyembah patung Karena gereja katolik juga menentang tentang penyembahan patung Terkait kasus ikonografi Gereja katolik juga menolak penyembahan terhadap benda-benda atau patung Patung itu hanya sarana Maka gereja katolik itu tahu apa yang dia imani Tidak perlu diberitahu Karena sudah sejak awal di abad pertama Gereja itu sudah melawan bidat-bidat itu Aliran-aliran sesat itu Termasuk yang mengajarkan bahwa Maria itu Tuhan Yaitu aliran kolidirianisme Juga aliran yang menyalahgunakan Sarana-sarana Sudah dibantah sejak awal Jadi pendeta Gino ini Melakukan tindakan seperti ini Adalah menunjukkan Betapa sempitnya Betapa sempitnya pikiran dia Betapa sempitnya wawasannya dia tentang katolik Maka sebaiknya orang-orang yang mau mengenal iman katolik Bertanyalah kepada orang katolik sendiri Bukan kepada orang non katolik Karena mereka tidak akan tahu soal itu Tanyakan kepada orang yang mengimaninya Dan juga Tanyakan kepada orang yang mumpuni Yang sudah belajar soal itu Jadi tindakan yang dilakukan ini adalah Sesuatu yang sangat tidak Masuk akal Bahkan terlihat seperti Kanak-kanak sedang bermain Dan karena dia tidak suka dengan mainannya Dia lemparkan lalu dia buang Dia pikir orang katolik akan marah dengan dia menghancurkan patung itu Padahal patung itu hanya sarana Dan bahkan tanpa patung itu orang-orang katolik pun bisa berdoa Bahkan tanpa gereja pun bisa berdoa Jadi semua sarana-sarana itu hanya penunjang Hanya pendukung Tanpa itu ya tidak ada masalah Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Alphonse dalam video-video yang disampaikan ini Nah kita akan lihat lagi ya Ada video selanjutnya Dimana dia juga Mempermasalahkan soal gambar Yesus Atau gambar korpus yang ada di salib Kita lihat See this here This crucifix This right here is a lie That's a lie Hold on little girl He died And rose And ascended Above all heavens He ain't on your cross So whenever you got a crucifix In your house Round your neck In your chest With the image on it You have a lie He is not On no cross Apa yang bisa kita tanggapi berkaitan dengan tindakan pendek Kita sudah melihat videonya Dia mempermasalahkan mengapa masih ada patung Yesus Atau gambar Yesus pada salib Ini kan sesuatu yang lucu menurut saya Nah pertanyaannya mengapa dalam gereja katolik selalu ada patung Yesus Pada salibnya Ini saya tidak membahas secara mendalam Tetapi saya membahas hal-hal yang sederhana Hal yang sederhana Saudara-saudari Dalam kitab suci dikatakan Bahwa Di atas salib Yesus itu tertulis dalam tiga bahasa Ibrani, Yunani, Latin Dan yang ada di Indonesia itu kita sering melihat di salib gereja katolik Yang tertulis adalah bahasa Latin Yaitu Inri Inri adalah kata dari Kata lain dari Raja orang Yahudi Inilah Raja orang Yahudi Ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Nah Inri ini Itu adalah tanda dari salib Yesus Ketika kita menggunakan salib yang lain Pertanyaannya itu salib siapa Karena apa Karena ada tiga salib Di sebelah kiri kanan Yesus itu disalib dua orang penjahat Dan yang menandakan salib Yesus adalah tulisan yang tiga bahasa itu Ibrani, Yunani, Latin Yaitu kata-kata Inri Yang populer di Indonesia Kalau kita menggunakan salib palang kosong Pertanyaannya itu salibnya siapa Tidak ada keterangan salib siapa Ketika kita memakai salib yang ada keterangan Inri Maka kita mengetahui itu salibnya Yesus Karena disitu sudah ada keterangan Yang disalib itu ya bernama Yesus Kedua Mengapa gereja katolik Ada korpus pada salib Yesus Bukan berarti Yesus itu tidak bangkit Bukan berarti Yesus itu Nempel terus disitu Dan tidak pernah naik ke surga Itu bukan itu yang dimaksud Pendeta ini salah paham Soal itu Jadi Yesus itu bukan tidak pernah bangkit Lalu nempel terus di salib itu Lalu gereja katolik meyakini bahwa Yesus tidak naik ke surga Itu salah besar Jadi mengapa ada korpus Ya Praktisnya adalah supaya kita tahu Itu Yesus Yang tersalib di salib itu adalah Yesus Yang kedua adalah Yang kedua adalah bahwa Dalam kitab suci dikatakan bahwa Dua orang di samping kiri kanannya Tangan dan kaki mereka dipatahkan Sementara Bahwa Bahwa Kebangkitan Kebangkitan dan kedatangan Yesus kembali Wafat Kristus kita maklumkan Kebangkitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Mengapa Hal tiga hal ini disebutkan Karena wafat Yesus di salib adalah Itu adalah satu-satunya yang selalu dikenang Dimana kita kenangnya adalah Dalam Jumat Agung Wafatnya Yesus Jumat Agung Dan dalam wafatnya Yesus itu mempunyai makna yang dalam Ya Menderita di atas kayu salib Wafatnya Mengandung makna yang terdalam adalah Bahwa itu adalah fakta Bahwa Yesus pernah di salib Demi menyelamatkan umat manusia Maka dengan memunculkan gambar di atas salib Kita diingatkan Bahwa Yesus pernah wafat untuk kita Untuk menyelamatkan kita Dan melalui wafatnya Melalui kematian Kristus Dikatakan bahwa kita telah mati bersama Kristus Dan bangkit bersama dia Melalui wafatnya Kristus Disitu juga kita wafat dalam dosa-dosa Artinya dosa-dosa kita dihapus Dilepaskan melalui wafatnya Yesus Itulah pentingnya Tentang gambaran bagaimana Yesus wafat Maka Untuk menjelaskan dan menegaskan itu Ada Korpus pada salib Dimana Yesus wafat Karena itu Itu adalah fakta Bahwa Yesus Pernah wafat di salib Ya Itu Untuk menunjukkan fakta Dan hal-hal lain yang Mengandung arti Kemudian kebangkitannya Itu selalu dikenang oleh gereja katolik Makanya saya tadi katakan Tidak tiga hal itu Selalu diucapkan dalam doksologi Ya Dalam misal Ya Wafat Kristus kita maklumkan Kebangkitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Tidak diragukan iman katolik itu Ya Bapak Pendeta ini yang tidak tahu Ya Jadi Bapak Pendeta ini Ya perlu belajar dengan baik Kalau Kemarin-kemarin belajarnya dengan orang-orang yang Mungkin Pemikirannya kurang Luas Ya pelajarilah lebih jauh Kepada orang-orang yang lebih luas pikirannya Ya Jadi tidak ada yang salah disitu Tidak ada penolakan terhadap kebangkitan Tidak ada penolakan terhadap kedatangan Yesus kedua kali Itu mengenang Itu mengingat Bahwa sesuatu itu fakta yang pernah terjadi Ya Itu gambaran Itu gambaran Itu penanda Bahwa Yesus itu pernah Ya Pernah secara historis Wafat di atas kayu salib Dan mempunyai makna teologis yang dalam Bahwa Yesus melalui salibnya Salib diubah menjadi tanda kemenangan Ya Yesus Mengubah salib Yang dianggap sebagai tanda penghinaan Melalui wafatnya di atas kayu salib Melalui fakta bahwa dia pernah disalib Simbol salib yang tadinya dianggap hina Sekarang Diangkat menjadi Lambang Kemenangan Ya Maka tidak heran Simbol kekristianan adalah salib Entah itu ada korpus atau tidak Tetapi saya katakan tadi yang tidak Tidak ada korpus Tidak ada keterangan di atas kepalanya Itu perlu dipertanyakan salibnya apa Itu sederhana sekali Nah ini bicara fakta ya Bicara fakta karena Dalam kitab suci ditulis Inri di atas salib Yesus itu Ya Itu fakta Nah Maka pemakaian-pemakaian semacam ini Sebenarnya Tidak pernah bertentangan dengan kekristianan Karena pemakaian gambar Pemakaian Gambar dua dimensi, tiga dimensi Patung Ya Itu sudah dilakukan oleh jemaat perdana justru Ya Kalau bapak ibu membaca tentang kata kombe-kata kombe Ketika pada tahun 60-an di Roma Ketika orang-orang kristiani dianiaya Mereka bersembunyi di bawah tanah Yang disebut dengan Tempatnya disebut dengan kata kombe Nah di dalam kata kombe Mereka selalu menggunakan gambar dan simbol Simbol Gambar-gambar Ukiran-ukiran Dan pada waktu itu para rasul masih hidup Termasuk rasul Petrus Pertanyaannya mengapa rasul Petrus tidak melarang pemakaian gambar Pada saat itu Jika Pemakaian gambar itu adalah sesuatu yang salah Atau pemakaian patung itu adalah sesuatu yang salah Tidak ada dokumen yang kita tahu Bahwa ada pelarangan soal hal itu Ya Malah dokumen yang ada adalah Menyetujui pemakaian-pemakaian itu Termasuk dalam gereja ortodoks mereka memakai gambar-gambar Dalam gereja katolik memakai Patung Perbedaannya kan hanya dimensinya Ada dua dimensi, ada tiga dimensi Bahwa itu adalah gambarannya jelas Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta Gino ini adalah salah satu keterbelakangan dalam berpikir Dan salah satu bukti bahwa dia tidak mau belajar tentang gereja katolik Sebelum dia mengucapkan ucapan-ucapan yang terlihat begitu Ya bisa dikatakan bodoh sekalilah Pemahaman semacam ini Ketika menghancurkan patung bunda maria Menyobek-nyobek poster ini Kamu pikir gereja katolik akan marah Tidak ada kerjaan gereja katolik Masih banyak hal yang dilakukan oleh gereja katolik Yang berguna bagi orang lain dan bagi sesama Daripada ngurusi Aliran anda yang seuprit itu Ya Yang menentang itu Tapi seuprit jumlanya Untuk mencari umat Lalu menghina Menghina simbol-simbol katolik Ya mohon maaf aja Kalau anda tidak memakai cara intelektual dalam mencari umat Ya pasti Orang yang berpikir waras tidak akan mengikuti anda Karena anda akan dicap sebagai orang gila Ya Nah semoga dengan Video yang kita lihat ini Umat kristiani terutama di Indonesia Berusahalah belajar tentang gereja katolik Agar anda tidak Sembarangan membuat sesuatu Lalu menyimpulkan sesuatu Kan akan jelek ya Nanti itu kan untuk diri anda sendiri Dan diri anda yang jelek di mata orang Ya Maka Saya berharap dengan tanggapan saya ini Saudara-saudari Bisa memahami Alasan-alasan pemakaian patung dan juga gambar Dan juga bisa menyaksikan video-video terkait yang pernah saya buat Demikianlah Pembahasan saya soal ini Salam sejahtera untuk kita Dan jangan lupa terus dukung channel saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!